Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini hari Senin Tanggal 15 Bulan 11 2001 Tepat pukul Setengah 6 malamnya Hampir menyelang maghrib Sebelum maghrib Mungkin Ada waktu sedikit Untuk menyampaikan terkait Apa namanya nih Pengukurannya Jadi metode pengukuran Kebetulan ini Zonanya ini Ftk Sebentarnya Nah ini Nah Ini kurang lebih Seperti ini Ini Ftk Nah kurang lebih gini Kita putar ya Coba Tidak keluar Pake 3do Biar opitnya keluar Nah Kurang lebih gini Ini Tidak D Kurang lebih gini Ini ada Seperti ini Untuk lebih memaham Mungkin Bagusnya yang Sederhana dulu Ya kita petakan Terkait gedung Gedung yang Gedung A ini Kita petakan Baik Sisinya Tentunya Cara memetakan Adalah dengan Alatnya Theodolit Dan Topcon Mungkin Disini ada Tulisan sedikit Jadi Topcon Ini Eh sorry Total Station Total Station Dan Theodolit Ini mereknya Mungkin Topcon Karena warna kuning Kalau Total Station Ini Tidak menggunakan Rambu Jadi Menggunakan Fisma Jadi Di Enter Nanti Akan muncul Feedback Gelombang Elektromagnetis Itu Kembali lagi Kepada Alatnya Jadi Alat ini Mengirimkan Sinyal gelombang Nanti Memantulkan Prisma Prisma dipantukan Kembali Masuk ke sini Jadi yang perlu Dicatat adalah Data disini V HR SD Jadi Apa yang Maksud V V itu Sudut Apa namanya Sudut Vertikal Ada pun HR Ini sudut Horizontal Dan SD SD Ini jarak Miring Selanjutnya Nanti Settingan Input Data Tombol Di bawah Ini Total Station Jadi Ada V HR SD Adapun Teodolit Ini Ada V H V Dan H Tidak Keluar SD Jadi Kalau Teodolit SD Kita Hitung Dari Rambu Jadi Kita Teropong Rambunya Rambu Nanti Ada Benang Atas Benang Bawah Kita Kalikan Dengan Sebuah Persamaan Akan Mendapatkan SD Jarak Miring Jadi Berbedanya Ini Oke Mungkin Untuk Memahami Ini Kebetulan Saya Tampilkan Simbolnya Sesuai Dengan Apa Yang Didisplay Dari Tetas Atau Dari Teodolit Jadi Simbol Simbol Ini Saya Sengaja Menuliskan Sesuai Kebutuhan Dari Alatnya Sendiri Jadi Ini SD SD Ini Adalah Slope Distance Jadi Jarak Miring Ini Yang Jarak Miring Ada PUN HD Ini Jarak Datar Yang Ini Dari Sini Ini Jarak Tegak Tentunya Ada Sebuah Persamaan Ada Lagi Ini Sudut Kertikal Tadi Yang Ditanyakan Sudut Vertikal Ini Yang Dimaksud Misalkan Ini Sudut Vertikal 90 Derajat Kalau Ini Berapa Ini 90 Juga Jadi Sudut Vertikal Itu Apa Nah Ini Sudut Vertikal Ini Jadi Sudut Yang Dibentuk Dari Arah Jenit Jenit Itu Tegak Lurus Ke Atas Ke Balikannya Itu Nadir Jadi Nadir Nadir Itu Ke Bawah Ada Cerita Kerugian Sampai Jatuh Nadir Apa Namanya Sampai Jatuh Di bawah Nadir Artinya Nadir Itu Terus Ke Bawah Nah Jadi Kebalikan Dari Jenit Adapun Sudut Vertikal Diukur Vertikal Dari Target Jadi Target Nah Misalkan Kesini Nah Ini Kebetulan Menembaknya Ke arah Sini Jadi Yang Dimaksud Sudut Miring Nah Ini Sudut Miring Jadi Sudut Miring Itu Apa 90 Dikurangi Vertikal Ini Kalau Menanjak Menanjak Atau Positif Biasanya Sudut Vertikalnya Itu Di bawah 90 Ya Tapi Kalau Sudut Di atas 90 Sudut Vertikalnya Berarti Dia turun Seperti Ini Ya Nah Datanya Seperti Ini Kita Lihat Coba Datanya Nah Ini Sudut Vertikal Ini Ya Ini 92 Ini Artinya Menurun Ini Ini Menurun Ya 92 Nanti Kita Lihat Coba Menurun Ini Kalaupun Angkanya Nah Ini Menurun Semuanya Ini Menurun Menurun Semua Ya Karena Di atas 90 Nah Ini Menurun Nah Kalau Yang Ini Nanjak Ini Naik Nah Ini Dari Dari 2 Titik 2 Apa Dari Alat Itu Namanya 2 Menembak Ketik 1 Ya Ternyata Dia Posisinya 87 Sehingga Ini Nanjak Ya Nanjak Jadi Persamaannya Gini Kurang lebih Kalau Anda Ingin Memahaminya Ini Ada Persamaan Persamaan Jadi Apa Namanya Ini Bisa 2 Kasus Bisa Nanjak Bisa Menurun Ketika Menembak Target Kurang lebih Nah Ini Data Data Yang Ada Di Alat Itu V V V V V V V Oke Nah Terus Apa Lagi Data Yang Ada Di Alat Itu Apa Saja Yang Kedua HR Nah Ini HR Nah HR Itu Terkait Dengan Sudut Horizontal Kalau Ini Sudut Vertical Kalau HR Sudut Horizontal Sudut Horizontal Ini Nah Ini HR Jadi Ini HR Jadi Ini Kebetulan HR Ini Sudut Yang Dibentuk Dari Arah Utara Ya Karena Ini Alpa Alpa Itu Sudut Jurusan Jadi Sudut Jurusan Itu Adalah Arah Utara Peta Kepada Target Nah Inilah Disebut Jadi Pertama Mungkin Utara Magnetis Bisa Disebut Utara Magnetis Atau Bisa Ini Seperti Sudut Kompas Kompas Kadang-kadang Utara Kepada Target Nanti Ada Angka Sudut Horizontal Sudut Horizontal Sama Dengan Sudut Jurusan Kebetulan Kalau Di Ini Kwadran 1 Karena Kwadran 1 Artinya X Delta X Positif Arah Kesana Y Positif Ke Atas Ini Berlaku Kwadran 1 Ini Ini Kwadran 1 Ini Kwadran 2 Ini Kwadran 2 Ini Kwadran 2 Ini Kwadran 3 Ini Kwadran 4 Jadi Kwadran 1 Itu Tidak Jauh Posisinya Gini Kalau Tidak Gini Ini Daerah Jona Ini Kwadran 1 Sudut Yang Dimaksud Sudut Ini Sudut Ini Sudut Sudut Berbeda Dengan Matematis Kalau Kwadran Matematis Biasanya Begini Awal Sudut Nol Dari Sini Kalau Yang Ukur Tanah Biasanya Nol Dari Utara Kalau Matematis Nol Dari Sini Sehingga Ketika Membentuk Sudutnya Begini Dari Sini Dulu Makanya Ini Rumus Kos X Itu Rumus Kos Berbeda Dengan Ukur Tanah Kalau Ukur Tanah Sudutnya Yang Ini Sehingga Yang Inilah Y Itu Adalah Kos Ya Y Itu Kos Itu Kebalik Dengan Matematik Bahkan Matematik Itu Kuadrannya Juga Berbeda Ini Namanya Kuadran 1 Ini Kuadran 2 Kebalik Ini 3 4 Ya Nah Jadi Ini Kuadran Saya Ulangi Lagi Ini Kuadran 1 Ini Kuadran 2 Seperti Ini Kuadran 2 Kuadran 3 Yang Ini Kuadran 3 Dimana Delta X Negatif Delta Y Negatif Jadi Turun Ke Bawah Y Nya Juga Ke Kiri Negatif Negatif Untuk Kuadran 3 Ada Kuadran 4 Sepertinya Sekilas Nanti Bisa Apa Namanya Di Perdalam Selanjutnya Jadi Tadi HR Itu Apa HR Itu Sidut Horizontal Ini Sidut Horizontal Ini Pun Ada Sidut HR Ini HR Jadi Turun Ke Bawah Ini Tulisannya HR Jadi Disesuaikan Ada Lagi Satu Lagi Data SD Nah Ini SD Ya Kebetulan Ini SD SD Itu Kalau Total Stasiun Bisa Didapatkan Tapi Kalau Kalau Theodolit SD Tidak Ada Nah Didapatkan Nanti Dari Runus Persamaan Benang Atas Benang Bawah Yang Ini Nah Ini Benang Atas Benang Bawah Nah Ini Kebetulan Untuk Apa Namanya Untuk Theodolit Ini Ya Ini Untuk Theodolit Kalau Total Station Tidak Berlaku Ini Karena Nilai SD Sudah Dapat Ini Itu SD Nah SD Itu Disini Sudah Nah SD Sama Dengan BA Kurang Nantilah Bisa Dilihat Oke Kurang Lebih Jadi Untuk Memahaminya Saya Menggunakan Rumus Itu Persamaan Rumus Itu Disesuaikan Dengan Data Dari Alatnya Begitu Pula Untuk Tugas Untuk Memahami Ini Ini Kebetulan Pemataan Ini Sekarang Kita Coba Memahami Dengan Mengukur Dari Gambar Dari Gambar Sini Ini Kebetulan Layarnya Banyak Tapi Anda Disarankan Untuk Menggunakan Manager Layar Jadi Untuk Mengontrol Ini Menggunakan Layer Manager Nah Disini Sudah Saya Sudah Saya Grupkan Ada Pengukuran Dan Ada Polygon Nanti Terakhirlah Ini Kita Belajar Polygon Tapi Kita Mengejar Coba Yang Pengukuran Dulu Ini Ada Apa Namanya Kebetulan Patok Untuk Mengukur Itu Untuk Membuat Kerangka Ini Kita Membuat Kerangka Kerangkanya Ada 7 Kerangka Ada 7 Patok Jadi Kato Kita Lihat Ini Coba Kita Lihat Ini 1 Kita Buka Nah Ini Kerangka 1 Ini Yang Ke 1 Disini Posisinya Ini 1 Kita Matikan Ini Yang Kedua Nanti Kalau Sulit Ke Buka Mungkin Ini Klik Aja Lagi Di Ulang Ulang Nah Ini Yang Kedua Tidak Ini Yang Kedua Kedua Nah Kita Matikan Nah Ini Yang Ketiga Kalau Tidak Bisa Ini Agak Banyak Target Kebetulan Target Banyak Seperti Ini Ketiga Yang Keempat Yang Keempat Sedikit Ini Hanya Membidik Patok Lagi Yang Kelima Di Daerah Sini Yang Yang Kelima Beberapa Target Nah Ini Yang Keenam Nah Ini Keenam Ini Bukan Di bawah Nanti Membidik Target Biba Terakhir Mungkin Titik Tujuh Nah Itu Kembali Lagi Nanti Ke Satu Sehingga Nanti Tabel Datanya Ada Alat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kebetulan Data Yang Banyak Itu Di Tiga Karena Memang Seperti Yang Kita Tadi Tiga Itu Memang Banyak Coba Kita Lihat Yang Tiga Memang Banyak Sesuai Data Yang Ada Nah Kurang Lebih Itulah Cara Mengukurnya Misalkan Kita Lihat Yang Yang Satu Nah Yang Ini Jadi Di Posisi Satu Itu Kita Lihat Disini Ada Apa Namanya Ini Ini Adalah Alat Ini Berdiri Alat Nah Ada Pun Long Didik Itu Kepada Kalau Total Station Itu Prisma Ini Prisma Bukan Rambu Tapi Kalau Teodolit Ini Rambu Ukur Ya Nah Seperti Apa Prisma Dan Teodolit Coba Kita Lihat Prisma Nah Seperti Ini Prisma Ya Ini Seperti Ini Prisma Jadi Target Itu Adalah Prisma Ini Sebenarnya Malen Apa Namanya Cermin Seperti Ini Cermin Nanti Dia Gelombang Dari Alat Dari Alat Total Station Ini Ya Dia Memberikan Sinyang Untuk Mengukur Posisi Ini Nanti Dikembalikan Lagi Lensanya Kepada Alat Ini Ya Nanti Diterima Datanya Bisa Dilihat Di Display Ada Adapun Teori Digital Tidak Seperti Itu Jadi Menggunakan Indra Penglihatan Kita Jadi Menggunakan Rambu Jadi Ininya Digantikan Oleh Rambu Nah Seperti Ini Jadi Ini Harus Dibaca Menang Atas Menang Bawah Nah Beda Jadi Memang Lebih Mudah Lebih Praktis Total Station Sebenarnya Ya Tidak Usah Lagi Membaca Benang Atas Benang Bawah Agak Rumit Ini Tinggal Menembakkan Sinyal Nanti Diterima Lagi Oke Karena Azan Maghid Mungkin Kita Lanjutkan Baik Jumpa Lagi Bagi Yang Mau Meneruskan Mungkin Alangkah Baiknya Sholat Dulu Atau Ibadah Dulu Bagi Imat Muslim Biar Videonya Jadi Barokah Kita Lanjut Jadi Pengukuran Itu Jadi Bisa Kita Lihat Disini Ada Apa Namanya Tinggi Alat Alat Metodolit Atau Total Station Nanti Bidikannya Itu Bisa Rambu Atau Prisma Bidang Bidang Sudut Bangunan Tembak Nah Ini Garis Bidiknya Coba Yang Merah Kita Matikan Bidik Jadi Dari Alat kalau ini satu berarti kedua ya nah ini kedua dan ini B3 kita bidik di sini ya di sini tentunya ada alat nantinya ya Nah tapi untuk eh pembidikan sebenarnya dari rambut dulu ya nanti dikasih apa namanya tanda atau patoknya tanda nanti berdiri alat nanti kedua nah kalau ini bisa rambut langsung ya atau eh prisma nah misalkan ini ketinggiannya kita cek ini ketinggian alat nah disini ketinggian alat ini 140 jadi nanti ini titik berapa ini titik satu ya ini titik satu ketinggian alat 140 nah ini kita lihat di sini nah ini ketinggian alat 1 oh ini ya nah ini ketinggian alat 1 oke membidik tinggi satu tinggi apa alat satu ketinggian alat 1 meter 40 kita tulis di sini ini ditulis 140 terus dia membidik target 7 nah 7 itu adalah patok ya jadi ini yang merah ini adalah patok yang merah patok ini 2 ini juga merah patok nah nanti kita coba lihat satu membidik ketujuh targetnya 7 kita lihat 1 membidik ketujuh nah ini titik 7 oke 7 itu eh dibaca apanya yang dibaca kita lihat di sini benang tengahnya jadi dibaca itu ini benang tengahnya jadi ini ketinggiannya benang tengah ya kita cek coba ketinggiannya berapa nah ini leng lengnya 140 oke kita tulis di sini ketinggian benang tengah 140 ya nah SD nya berapa jarak miring nah jarak miring tuh yang warna biru ini tadi nah yang ini nah inilah SD ya yang biru ini SD kita klik properties nah ini nah ini eh ya coba ini kita klik properties nah ini panjangnya 68906 ya, ini lengthnya jarak miripnya 68906, kita tulis disini 68906 nah 68906 ini ya karena ini pembulatan nah, 68906 selanjutnya sudut horizontal sebentar, ini sudut vertikal nah, ini sudut vertikalnya kita cek nah, ke titik 7 ya nah ini 7 kan berarti yang ini nah ini 92 ini memang agak rapat dengan yang bidikan ke B ya, B1 tapi kita yang ini yang ke 7 ya 92, 21, 2 kita tulis disini 92, 21, 2 oke gitu terus, sudut horizontal nah ya yang mana sudut horizontal itu yang tadi kita buka ini dari contohnya nah kebetulan sudut horizontal totalnya dari utara ya yang mana coba ke titik 7 itu berarti yang ini ya nah yang ini 194, 10, 18 194, 10, 18 sebenarnya ini bisa lebih enak melihatnya dengan view view-nya ada 2 coba nah yang ini ya view view-nya ada 2 nah jadi ada 2 muka mungkin nah ini yang 3 dimensi ini yang tampak atas view top, tampak atas ya nah nah ini kan titik 7 nah kita cek ukurannya berapa ya 19, 10, 18 kita cek disini kita tulis 190 nah jadi data lapangan itu sudah terisi semua ya yang warna biru ini data lapangan ini data biru kebetulan kalau merah itu sebenarnya karena patok saja kalau ini adalah peta situasinya detail maksudnya detail situasi target situasi kalau ini patok oke selanjutnya kita cek apa namanya kita bidik ke target 2 nah kita bidik target 2 yang menang nah ini kebetulan 2 ya yang 2 berapa berapa benang tengahnya nah ini kita klik benang tengahnya ini ada terpilih 2 kali nah ini lengthnya 1,4 kita tulis nah ini 1,4 ini lengthnya 1,4 kita lanjutkan apa lagi data nya coba 1,4 lainnya ini nya SD nya itu yang biru ini SD yang biru kita klik ini lengthnya 77,560 kita tulis 77,56 nah ini ya nah terus sudut vertikal 92517 sudut vertikal yang ini nah ini memang gak kelihatan harus diputar-putar nah ini 92 targetnya 2 ya tuh 2 pesanan ya nah ini targetnya 92517 kita lihat 92517 nah sekarang sebut horizontal berarti kita lihat di sini target 2 tuh ini ya kita tahan aja nanti kelihatan yang angkanya nah angkanya berarti 286594 286594 maksudnya apa ini maksudnya derajatnya 286 menengitnya 59 ini yang 4 nah begitu pula sama B1 kita lihat coba B1 B1 yang mana nah ini yang B1 nah di bawah ya berapa benang tengahnya kita klik disini benangnya 1 meter benang tengah 1 meter nah ini benang tengah 1 meter ya nah berapa jarak miring 93 nah ini 93 ya 866 kita cek 93 86 866 ini kebetulan digitnya sini terus apa ini sudut vertikalnya 94 kita lihat ya ini kita harus putar 94 94 B1 yang menawasana ya nah ini ya ini ya ini ya 24 54 94 24 54 oke terus sudut horizontal kita klik yang disini kebetulan B1 ini kan kita tahan kita cek disini 201 derajat 5 menit 52 detik 201 552 201 552 nah begitu jadi kurang lebih ini semua pengukuran data lapangan itu yang di blok warna biru adapun yang putih ini adalah pengolahan data termasuk ini juga sebenarnya koordinat cat yang diambil dari autocad ya jadi ini otomatis dari autocad jadi ini pengolahan harapannya kalau nanti ada tugas ya anda ketika meng-info nah antara koordinat autocad dengan koordinat hasil hitungan nah ini hasil pengolahan data hasil hitungan jadi hasil penghitungan itu harus sama nah ini dengan ini sama nah buktinya mana sama ketika dicek misalkan apa ini ya ini itu ab9x9 ab jadi ini dikurangi ini harus 0 kurang lebih 0 terus yang y nya y kurangi y ini sama dengan 0 artinya hampir sama nah ini j nya pun sama 283 283 berarti kan 0 eh sorry ini 0 0 ya itu sini min 4 ini min 4 0 kalau ini hasil data dari cat diambil langsung ada pun ini diambil dari hitungan ya dari hitungan ya hanya ini saja sih sebenarnya yang dari diambil dari cat dari sini yang lainnya hitungan yang ini hitungan ini hitungan yang putih ini hitungan semuanya ada pun fontnya yang merah ini karena kebetulan dia patok kalau yang hitam ini adalah target situasi ini kemanfaat nah seperti itu nah ini bisa di dicek sebenarnya untuk buat perhitungan jadi ini bisa diplot juga ke cat nanti bisa coba kita plotnya yang diplot ini kita copy misalkan titik satu kita copy kita plot kemana ke file baru saja misalkan nah jadi ini di copy caranya ini di copy yang ini jangan yang ini jadi ini karena ini sebarannya sudah dibuka coba sebentar oh yang ini kosong berarti yang merah yang ini aja kita copy kita simpan di sini nah kita pastikan nah ini sudah masuk kita lihat coba di nah seperti ini tadi ini titik satu kalau titik dua berarti yang ini nah yang ini nah yang ini ya yang cuma ini kan nah ini itu sebenarnya 3D poly itu masih poligon ya koordinatnya masuk dari sini ini koordinatnya kita ambil ini kita copy atau titik tiga saja yang banyak ini titik tiga ini memang banyak kita copy kita masukkan ke sini nah ini titik tiga ya kebetulan kurang lebih gitu nah ini poligonnya kurang lebih gitu ya ya sudah kita kembali lagi ke sini jadi untuk titik satu nah nanti berlanjut ke titik dua cara berlanjutnya begini ya ya kita ke titik dua berarti kita ambil manager player manager nah titik satu kita matikan visibility off nah kita mulai di titik dua visibility on nah ini titik dua nah titik dua sama jadi kita apa namanya ukur dulu jadi kita target di posisi titik dua disini ya nah di titik dua disini dua alatnya tingginya berapa kita cek nah ini tinggi alat tinggi alat 1,4 ya dia membedi ke titik satu lah ini ke titik satu nah kita ukur coba berapa ininya eh sudut vertikalnya ini 875443 ke titik satu 875443 eh apa namanya sudut horizontal ini 106 594 106 594 ya ini terus ininya SD nya SD itu jarak miring jarak miring itu yang yang biru panjangnya 77560 mana coba 77560 77560 nah ini ya terus kebawah nanti di input jadi inputnya ini di di posisi eh di posisi yang biru yang warna biru inilah yang di input yang ini biarkan saja olah datang itu nah untuk eh apa namanya dari awal mungkin ya cara membuat dari awal nah seperti ini ini titik 2 nah nanti titik 3 coba kita demo kan lagi titik 3 ini matikan saja off ini mulai di titik 3 nah ini titik 3 sama ya jadi kita buat jarak jarak apa namanya ini tinggi alat ya kedua tinggi target ya atau benang tengah nah ini benang tengah di target yang kedua ini juga benang tengah benang tengah jadi kalau disini lihat si apa namanya tinggi alat nah ini benang tengah benang tengah nah ini kebetulan benang tengahnya setel satu benang tengah terus nanti diukur sudut vertikal jadi sudut vertikal itu ini ya dari zenith ke target nah itu kalau sudut horizontal dari arah utara ya utara peta lah gitu dari utara peta kita lihat tampaknya disini nah ya dari sini ini kan utaranya kesana ya nah ini utaranya semua diukur kan nah kurang lebih gitu nah untuk mempraktekannya mungkin begini kita buat ya caranya ini data kosong kita sekarang membuat pemetaan ya yang pertama mendirikan dulu apa namanya alat ya alat itu ketinggiannya misalkan 1 meter 40 ya kita bikin cara buatnya kita buat layer manager oh ya ini kalau bisa settingannya jangan CPU 3D tapi apa namanya ini ini 3 modeling biar nanti keluar kita temukan sebenarnya jadi memang toolbarnya agak berbeda ini agak menghalangi yang ini grupnya kita hilangkan nah layer jadi ini manager layer kita buka nah caranya adalah membuat titik 1 dulu ya titik 1 berarti di pengukuran kita klik titik 1 ini kita visibility on ini sudah kan nah pertama adalah tinggi alat dulu ya ini tinggi alat jadi ini tinggi alat ini benang tengah ini layar horizontal ya apa namanya sudut horizontal kalau ini apa namanya ini itu jarak miring kalau ini sudut vertikal kalau ini sudut horizontal ini sudut vertikal ini jarak miring nah ini poin poin itu masih ini pertama kita buatkan dulu apa namanya tinggi alat tinggi alat tinggi alat sementer 1,4 kita coba buatkan 1,4 jadi gunakan 3D poly ya jangan kalau ini kan polyline ini polyline tapi yang ini yang 3D polyline kita klik kita simpan disini kita angkat ke atas ini 1,4 nah ini kebetulan layarnya salah ini layarnya salah bukan jurusan ini salah ini salah ya ini saya delete lagi jadi biasakan harus apa namanya apa hati-hati lah cermat gitu biasakan apik apik itu kalau misalkan sekarang kan bikin tinggi alat nah tinggi alat gunakan yang ini layarnya tinggi alat ya ininya buat set current jadi supaya layarnya aktif tinggi alat nah seperti ini nah kita buat kita ulangi lagi ya 3D poly jangan menggunakan polyline ya nah ini kita ketik 1,4 nah kurang lebih gini lah oke nah selanjutnya biasanya dalam soal ini kebetulan namanya tinggi alat 1,4 semua nanti kalau di lapangannya bisa beda-beda tinggi alatnya tergantung apa namanya pas dipasangkannya statip alat itu pas dimana bisa aja 1,5 1,4 1,3 jarang yang 1 meter berarti kalau 1 meter kan kagok atau 1,70 nanti gak kelihatan kan biasanya tinggi alat itu 1,4 1,3 1,2 juga bisa 1,5 lah tinggi alatnya ini kebetulan 1,4 semua gak apa-apa berarti kita copy di setiap patok ya 1,2,3,4 ya sudah kita copy saja ini semua copy titik 1 mana titik 2 nah titik 2 copy lagi ke titik 3 copy ke titik 4 nah ini kebetulan layer layer ininya menghalangi kita matikan aja ini namanya layer minor coba di pengukuran nah ini topo mayor dan topo minor kita matikan ya jadi supaya lebih cepat nah ini kita copy lagi jadi masuk ke titik ya titik p3 p3 p4 p5 jangan salah ini p5 p6 p7 nah ini p7 ya itu seperti itu nah ada pun situasi detail-detail sudut bangunan atau pagar biasanya kita ini kebetulan soalnya setiap detail ini satu satu meter satu meter ya nah ini namanya benang tengah satu satu nah kita coba masukkan benang tengah jadi titik satu apa benang tengah ya nah kita set current supaya aktif memang benang tengah atau kita pilih disini benang tengah nanti defaultnya benang tengah kita bikin sama dengan credit poly nah ini press satu ya P1 naik ke atas satu meter oke nah ini kita copy semua kita copy ke kita setiap situasinya B1 B2 B3 B1 ya nah ini bidikannya kalau masalah ini ya atau mau semua kop di dimasukkan juga boleh lah karena sampai 1 meter semua nanti di lapangan ini bebas 1,3 ya tidak semuanya harus 1 bebas cuma ini biar cepat aja oke gimana coba terima udah semuanya Oke kalau sudah semua kita enter nah ini sudah berarti jadi eh langkahnya sudah ya Nah sekarang kita buat apa namanya us kita lihat sih alat satu itu mengejar target 72 B1 B2 B3 dan P1 Nah kita hubungkan garis satu kepada 7 ini dengan SD yang dengan jarak miring dengan SD warna biru ya Nah ini kebetulan SD itu eh satu SD ya kenapa saya tulis satu SD karena nanti ada yang 2 SD gitu ya 3 SD biar nanti kalau ini dimatikan hanya satu SD saja yang kelihatan tapi kalau benang yang tengah dan T ini mah satu ini ajalah samakan ya biar maksudnya supaya seperti ini nah seperti yang contoh soal ini ya ini kan kebetulan eh titik tiga yang aktif nanti kalau saya matikan nanti titik 4 yang aktif misalnya bisa kita on kan jadi titik 4 segini kenapa bisa begini karena memang layarnya yang memang diatur ya Hai lah layar ininya diatur dan tugas anda pun harapannya teliti ya jadi apa itu namanya hati api 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 lah ya pelan-pelan tapi memang nanti akan menampilkan yang tidak rumit nantinya nah ini kita titik sah berapa tadi titik satu ya eh kita hubungkan titik satu ke ke-7 dan kedua kita dengan garis SD nah ini aktif sama dengan tadi tiga di depoli ya dari atas dari sini dan jadi bidikannya dari atas ke titik 7 mana titik 7 nah ini benang tengah nebaknya ke benang tengah bukan ke bawah kalau ke bawah nggak bisa karena terhalang lumput nanti ya siapa lensanya garis bidiknya yang nggak akan kelihatan tapi ke sini nah ini di lapangannya benang tengah atau kalau apa namanya prisma itu berarti prismanya kita bidikan ya Nah kita bidikan Prisma kalau udah dapat kita kirimkan sinyal kalau total station jadi kalau ada data apa ada umpan balik biasanya berbunyi isi tata-tata titik nah berarti masuknya tadi ya tapi kalau rambu ukur berarti ini rambu ukur baca menang atas menang bawah Oke lain target sudah dapat titik satu yang kedua nembak ke B1 yang mana B1 nah ini B1 terus nembak ke mana lagi maka B1 B2 B3 nembak ke B2 Hai nembak ke B3 Hai nembak ke B3 Hai nembak ke patok ke depannya ya belakang ke belakang dan kedepan naik kedepannya berarti kedua Oke selesai Oh satu lagi P1 ke pagar satu ini ya nah ini kan ada nih Hai nah ke pagar satu Oh ini salah nih ini kebetulan bukan 3d-poly ya kalau tidak bukan 3d-poly nggak bisa kena nih kesini ya jadi tadi saya ngeliknya yang ini kalau ini poli lain jadi kalau poli lain tidak bisa tiga-tiga-tiga dimensi yang ini nih Hai sudah masuk ke sini ke ini selesai ya Hai nah ini adalah jarak SD nih kalau diklik kanan properties nah ini jarak SD Hai nah jaraknya 12671 untuk ke P1 mana coba Hai P1 1267 bantung terus ke B36831 Hai nah ini B36831 ya 683 Hai ke P2 nih tinggal diklik hanya Hai 77560 Hai pek kedua ya 7756 nah kurang lebih gitu nanti di input ini ya di input Hai hasil lanjutnya kita membuat membuat sudut vertikal Hai di sudut vertikal tuh apa yang tadi ya Hai data dilap kalau total station nya sudut vertikal tuh V ya ini V V Hai kalau SD yang tadi SD tuh ini yang dibawah itu SD Nah sekarang kita mau mencoba membuat Hai tembakan yang akan menghasilkan data vertikal Hai nah seperti ini Hai Hai kembali lagi nah jadi untuk mengkursi data vertikal ini eh Hai harapannya Hai yang ini sebentar ini saya matikan dulu Hai nah jadi harapannya Hai yang ini Hai eh kita Hai buat yang jadi caranya begini Hai ini memang belak-balik ini ada membuat dulu eh apa namanya ucs nya kalau yang ini ucs untuk kembali ke semula ya jadi ucs nya di global word makanya ucs word nanti kalau udah selesai word ada lagi ucs yang menggunakan yang ini nih yang tiga jadi yang kodenya tiga lah ya nah ini baru kita bisa ngukur nanti baru bisa kita ukur sudutnya nah ini kita ukur sudutnya Hai nah ukur sudut eh kita lihat coba Hai nah ini ada sudut standar nah kita coba yang sudutnya jadi sudutnya harapannya satuannya adalah menit detik menit dan detiknya menit detik dan derajat menit dan detik supaya sesuai ini ya di lapangan tuh memang hasilnya itu derajat menit dan detik supaya lebih teliti ya derajat menit detik bukan hanya derajat saja tapi nanti kalau diolah memang nanti ke decimal ke derajat tapi sesuai data di mana di sini kan itu juga sama tuh 353 derajat sorry yang ini misalkan satu setiap 190 derajat 10 menit 20 detik jadi memang seperti itu tidak derajat tidak desimal ini pun sama 90 derajat 38 menit 11 detik nah jadi harapannya yang auto cat pun derajat menit dan detik nah kita setting disininya sudut dimension style jadi yang sudut ini kita modif nah ini ada pilihan-pilihan text with primary unit untuk satuan unit ini yang harus jangan desimal tapi degree minute second oke nah ini satuannya derajat menit detik nah ini pilihnya jadi kalau derajat menit detiknya desimalnya sesuai ini coba nah ini kan menitnya tidak ada koma ya detik juga tidak ada koma ini menit tidak ada koma detik tidak ada koma berarti sudah aja berarti gini 0000 ya kalau ini kan sampai ada koma ketelitiannya tambah teliti ya kalau yang ini berarti kita defaultnya nah oke lah ini dikasih nama apa sudut nah ini nah ini nah ini kita arahkan ke sudutnya nah ini sudah mulai defaultnya sudut jadi kita kita mengukur sudut seperti ini oke kita ukur nah cuman sebelum ukur kita kembali kalau sudut kan ke annotate ya tapi kalau mau meng assign koordinat pilih yang ini dulu karena karena ini kan koordinatnya global jadi kita pilih dulu yang ini ya nah kita klik di titik mana ini titik satu yang ini berarti kan jadi biasa ini kita pindahkan ini ke sini nah kita klik kita klik lagi dari sini jadi tiga kali klik ya pertama klik ini apa namanya alatnya ya atas alat terus bidikan terus dari ke sini sampai ke sini nah udah selesai nah jadi koordinat sudah pindah ke sini sehingga kalau kita mau ukur annotate ini nanti akan nempel kita ukur dari sini sampai sini dengan ini kan nah ini tidak konsisten lagi seharusnya ini nya yang ini ya V nah yang ini kita aktifkan yang V biar jadi defaultnya yang ini ini memang harus rajin biar rapih nanti hasilnya annotate ini kita klik dan ini sama ini kan nah berarti sudutnya 92517 nah ini biasanya snap nih nah snap jadi suka susah nanti susah matikan dulu snap biasanya matikan itu adalah F3 ya kita ketik aja di keyboard F3 ya kita kliknya snapnya mati tuh kan gak ada snap jadi bebas nah simpan sini nah selesai aja jadi nah ini 92 0517 ke target apa ke target 2 mana kita coba target 2 92 517 ya kita ini nah selanjutnya yang mana yang ke target mana misalkan ke target B3 ya sama berarti kita kembali ke koordinat dulu maafilih yang ini ya kita arahkan karena kan tadi ratanya ke bidikan sini nah kita sekarang pindahkan ke bidikan yang ke titik 3 nah caranya 3 kali klik 1 nah ini snapnya hilang kita F3 lagi ya nah biar keluar ini nah yang lebih mudah lagi nanti snap dia usahakan snap yang terpilih itu midpoint jangan ada midpoint ya midpoint kita matikan terus intersection kita matikan jadi yang ada hanya endpoint sajalah biar cepat gitu oke nah kita snap aktif kita klik 1 kali 2 poinnya 3 kali nah yang bawah juga klik yang ini klik oke nah jadi UCS sudah nempel ke bidikan B3 ya tinggal kita ukur dengan sudut annotate dari sini disini kan nah ini muncul nih nah dia snap jadi hilangkan dulu snapnya kita buang coba ininya biar nah ini ya nah ini 92 92 42 24 ke titik B3 92 92 42 24 B3 ya ini 92 42 24 nah kurang lebih gitu lah untuk sudut vertikal ya sama ini juga nanti yang B2 kita tempelkan dulu koordinatnya UCS kita tempelkan 3 kali klik ya ini snapnya belum ada belum ada snap F3 kita aktifkan kita masuk memang black balik tapi kalau sudah lancar nanti bisa ya sambil kenapa dibeginikan supaya nanti kita lebih memahami di lapangan oh ini sudut yang akan dihitung oleh alat itu begini 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 jadi dari sini sampai sini 3 kali ngerik jadi koordinat sudah nempel kita ukurkan sudut annotate ini dengan ini kan nah ini ya klik oke 101 5156 titik B2 ya 101 B2 101 5156 oke ya nah itu jadi seperti itu nah kita coba satu kali lagi yang lanjut yang ini kita balik lagi ke home tempelkan lagi ini snapnya masih ada yang ini ke B3 eh B1 B1 ini 3 kali klik nah tadi kan udah nah ini sudah nah baru kita ukur lagi annotate nah ini dari sini sampai sini ya nah ini ternyata 9424 nah kurang lebih gitu lah untuk apa namanya nah kita orbitnya 3DO jadi kalau ngomong di orbit diputer-puter itu 3DO nah ini kurang lebih koordinatnya nah sekarang bagaimana sudut vertikal kan ya nah sudut vertikal yang lebih mudah adalah dibagi dua ininya tampilannya coba tampilan bagi dua itu view nah ininya view vote ini kita bagi dua supaya lebih mudah jadi yang ini tiga dimensi ya yang bisa diputer-puter tiga dimensi nah ada pun yang ini tampilan atas view top ya nah ini tampilan nah ini tampilan nah ini tampilan atasnya nah kita coba bikin apa namanya sudut horizontal sekarang nah kalau sudut horizontal caranya kita kembalikan dulu kita kembalikan dulu ke koordinat aslinya ini nih klik global enter saja enter lah jadi udah kembali ke lokal nah ininya koordinatnya kita tempel kesini ya dengan cara yang ini yang ini jadi yang diambil itu kebanyakan ini terus nanti ini juga nanti ada ini sekali lah untuk menempelkan koordinatnya nah klik ya udah enter aja oke jadi sudah disini kita akan buat sudut horizontal ininya horizontal itu 1hr ya karena di posisi targetnya satu apa alatnya satu kan ini sudut horizontal kita klik kita ukur sekarang sudut horizontal caranya annotate kita ukur ini kebetulan kalau ngukur yang ini bukan di klik ini ya bukan tapi kita enter nah kita pilih apa bawahnya ya nah baru kita ngukur yang titik P1 misalkan kesini nah kita tunjukkan oke klik nah nanti akan kelihatan disini coba seperti ini belum ini satu saya ulangi ya oh iya lupa saya kita buat dulu apa namanya garis apa sudut jurusannya ya ke utaranya kita lupa saya tadi nah sudut jurusannya ini misalkan nah oke nah kita ukur ini kepanjangan enggak cukup lah nah sekarang ulangi jadi ukuran sudutnya mana tadi annotate ya nah ini kita klik nah disini jangan di klik ini tapi kita enter nah dari sini dari sini mulai ke ke titik P1 ya nah nanti disini kelihatan selamat 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 menikmati 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 file yang dua ini bisa di apa didownload untuk di menjadikan belajar kini itu saja dari saya ya saya cukup sekian video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh